Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS dari Gereja Alkitab Alah Asa Sebelum memulai pembahasan tentang sebuah tema di dalam khutbah ini Saya Pendeta Henry Tandianta mau menyampaikan bahwa Pemberitaan kebenaran Alkitab Yah Pendeta HTD tidak pernah bergeser Yaitu kembali ke Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci dan menyembah Yesus Allah yang benar itu Ya sebesara ya Pendeta HTD tidak pernah mengajak untuk menyembah selain Yesus Allah yang benar ya Maka kali ini juga kami akan menanggapi ya Menanggapi ya maaf ya Hujat Caci Maki Saya kenal sih saya kenal orangnya Tapi saya akan menanggapi seperti ini ya Tidak perlu ya Anda itu mengatakan ini pendeta sesat ya Mengajak nyembah Yesus kok sesat ya tidak mungkin dong Mengajak kembali ke Alkitab kok sesat ya enggak mungkin Kalau saya Pendeta Henry Tandianta mengajak nyembah Bapak itu begini Pak sesat Pak Kalau Pendeta Henry Tandianta mengajak nyembah Yahweh itu begini Pak sesat Kalau Pendeta Henry Tandianta mengajak nyembah patung Yesus itu begini Pak sesat Kalau mengajak nyembah patung Maria itu begini Pak sesat Pendeta Henry Tandianta mengajak dan memberitakan kebenaran Alkitab Ayo sembah Yesus Allah yang benar Tidak mungkin sesat Pak Itu benar ciamik Alkitab dia Saya akan judul kita kali ini adalah Anak Domba Alkitabiah Ada pendeta yang saya juga tahu pendetanya ini Maki-maki luar biasa Anda pendeta G Makian yang huruf depannya G tau enggak kira-kira Anda itu dasar pendeta G Kenapa kok pendeta hati itu dimaki-maki dengan Wah Anda itu memang pendeta G Karena dia bilang anak Domba itu Yesus Kok Anda bilang anak Domba bukan Yesus Yang datang nanti itu ya Yesus Apa Anda enggak baca itu Yohanes 1 ayat 29 Maupun Yohanes 1 ayat 36 Anak Domba itu menunjuk kepada Yesus Kenapa Anda bilang nanti yang datang itu anak Domba Ya wujudnya bukan Yesus Tapi anak Domba Ya Pak memang yang datang nanti anak Domba kok Anak Domba itu kan Yesus Apa Anda tidak tahu itu Yohanes 1 ayat 36 Yohanes 1 ayat 29 Dasar pendeta G Pendeta Henry dimaki-maki ya Pak Ketawa-ketawa aja Bapak pendeta yang maki-maki saya perhatikan Yohanes 1 ayat 29 Lihatlah anak Domba yang menghapus dosa dunia Siapa ini menunjuk ke siapa Menunjuk ke Yesus Lah iya Pak memang benar Ayat 36 Yohanes 1 ayat 36 Dan ketika ia Ia itu Yohanes Pembaptis Melihat Yesus lewat Ia Yohanes Pembaptis itu berkata Lihatlah anak Domba Itu Pak jelas Yohanes itu menunjuk anak Domba itu Yesus Benar Pak Yang menjadi tidak benar adalah Pikiran Bapak Tidak dibuka Loh gak dibukanya dimana Perhatikan Pak ya Ketika ia melihat Yesus lewat Ia Ia itu Yohanes Pembaptis berkata Lihatlah anak Domba Allah Perhatikan kata Domba Pak Oke Lihatlah Domba itu D nya huruf kecil Oke Anak Domba Allah Perhatikan kata Domba D nya huruf kecil Ini 100% betul Menunjuk kepada Yesus Yang sedang jadi manusia Yesus fisik manusia Ingat Pak Anak Domba Allah Kata Domba D nya huruf kecil Bandingkan dengan di kitab Wahyu Wahyu 5 ayat 6 Maka aku Yohanes Jepedius Melihat di tengah-tengah tata Dan keempat makhluk itu Dan di tengah-tengah tua-tua itu Terdiri seekor anak Domba Perhatikan kata Domba D nya huruf besar Ini menunjuk kepada Yesus Allah Kalau anak Domba D nya huruf kecil Itu menunjuk kepada Yesus manusia Kalau anak Domba Di kitab Wahyu D nya Kata Domba Huruf besar Ini Yesus Allah Waduh Berarti yang G siapa Pak Dasar pendeta G Yang G siapa Pak Segera jedotin jidat Pak Tepuk jidat Jadi beda Pak Anak Domba Kata Domba Huruf kecil D Di Pada saat Yesus Jadi manusia Dengan anak Domba Pada saat Yesus Allah Itu beda Pak Huruf besar dan huruf kecil Perhatikan kata Domba Kok kami gak teliti Sampai begini Ya makanya Yang pendeta G itu Siapa Pendeta yang D ini Bisa aja Sudara perhatikan Kata Domba Di dalam kitab Wahyu Muncul 28 kali Kata anak Domba Perhatikan kata Dombanya D nya huruf besar Ini Yesus Allah Pak Ya contoh lagi misalnya Wahyu 6 ayat 6 Runtuhlah menimpa kami Dan sembunyikanlah kami Terhadap dia Yang duduk di atas tata Dan terhadap murkah Anak Domba Wahyu 21 ayat 27 juga yang Namanya tertulis Di dalam kitab kehidupan Milik anak Domba D nya huruf besar Kata Domba Bedakan dengan Yohanes 1 ayat 29 Maupun Yohanes 1 ayat 36 Anak Domba D nya Untuk kata Domba Huruf kecil Jadi Anak Domba Alah di kitab Yohanes Maupun di Injil-injil yang lain Yang D nya huruf kecil Itu menunjuk Kepada Yesus Manusia Sedangkan Anak Domba D nya huruf besar Di kitab wahyu Yang muncul 28 kali Itu Menunjuk Kepada Yesus Allah Yesus Sekarang di surga Sebagai Allah Yang benar Jadi Jangan cuman Modal Kewar-kewar Pak pendeta Tepuk Jidat Jangan cuman Dasar Anda pendeta G Yang pendeta G Anda itu Jedotin Jidat Gak bisa Bedain anak Domba D huruf kecil Dengan D huruf besar D huruf kecil Ini fisik Yesus Manusia Kalau D huruf besar Domba D huruf besar Itu Yesus Allah Roh Beda Pak Nanti yang dateng Itu anak Domba Yang Yesus Roh ini Pak Udah gak pakai Nama Yesus Yesus itu kan Saat jadi manusia Diberi nama Yesus Tetapi Kita yang masih hidup Saat ini Pak Ingat Kita yang masih hidup Kalau nyembah Allah Itu punya nama diri Yesus Kristus Khusus Untuk kita ini Yang masih hidup Di dunia ini Tapi nanti Kalau kita sudah Di surga Tidak lagi Memanggil Yesus Kristus Tetapi Anak Allah Alfa Omega Yang Maha Kuasa Begitu Pak Jadi membaca Ayat Alkitab Harus jeli Huruf besar Nama huruf kecil Gak ngerti Makanya Ikut sekolah Alkitab Doktor Tidak ada gunanya Anak-anak sekolah tinggi Alkitab Itu pada pinter-pinter Itu bisa Bedain domba D kecil Dan domba D besar Ya Waduh Pendeta Henry Begitu detailnya ya Kalau membaca Alkitab Iya Kok bisa Pak Ya karena Pikiran kita Dibuka oleh Yesus Lukas 24 Ayat 45 Makanya Sembah Yesus Pak Biar pikiranmu Dibuka Selama Anda Menolak Menyembah Yesus Seperti Allah Pasti Mampet Mustahil Anda Dibuka Lagi ini aja Doktor lo Doktor Teologi Yang gak bisa Bedain domba D huruf kecil Dengan domba D huruf besar Ngotot Udah gitu Maki-maki lagi Ya Demi kemurahan Allah Kami mengampuni Anda Ya Yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab Segera Daftar Awal Januari Sudah dimulai Sekarang sudah sampai 28 orang Yang mendaftar ya Awal Januari 2020 Nanti kita akan mulai Tetapi ya Beberapa Sudah kita mulai Dari sekarang ya Angkatan ke-13 Ya Jadi supaya Anda itu paham Jangan kayak begini Gak ngerti ya Demikian pula Yang mau ikut baptisan Tanggal 28 Di Bandung Kita tunggu infonya Kepastiannya Sampai hari Jumat ya Segala puji hormat Syukur Kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar Alas segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian TAPBS Amin